Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI di Monumen Nasional Jakarta mengundang antusiasme warga. Hal ini pun berdampak pada lalulitas dan kepadatan di sejumlah stasiun komoter lain. Puncak hari ulang tahun ke-79 TNI mengundang antusias warga Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat yang antusias rela datang ke titik-titik yang dilalui kendaraan perang milik TNI. Tak hanya itu, sejumlah komunitas motor juga ikut meramaikan puncak hut ke-79 TNI ini. Selain di kawasan Monas yang menjadi pusat acara, stasiun Manggarai juga dipadati warga yang hendak menuju kawasan Monas dan sekitarnya. Para calon penumpang berdesakan antre menuju peron, bahkan mereka mengantre hingga 2 jam. Kepadatan di stasiun Manggarai ini pun ramai di minis sosial, bahkan disebut lebih ramai dibandingkan hari kerja. Selain di stasiun Manggarai, warga juga memadati stasiun gondang dia yang ingin menuju Monas untuk menyaksikan acara puncak hut TNI. Warga rela berdesakan sejak pagi menuju Monas. Sebagian besar penumpang berasal dari luar Jakarta seperti Depok dan Bogor. Akibatnya, petugas stasiun bekerja ekstra untuk mengawal para penumpang KRL. Tim Liputan AI News melaporkan.